10 Kisah Teladan Dari Siti Hadijah, Wanita Yang Dinantikan Surga Siti Hadijah Rodi Ya'lohu Anha menjadi satu dari empat wanita yang menjadi teladan dalam kehidupan muslim. Keempatnya Dijanjikan Surga Sesuai Hadis Yang Dinarasikan At-Zahabi Sayyidat Nisai Ahlil Jannati Arbaun, Maryamu Bintu Amrana, wa Fatimatu Bintu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallama, wa Khadijatu Bintu Khuwaylidan, wa Asiyatu. Artinya, pemuka wanita ahli surga ada empat, Maryam bintu Imran, Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah bintu Khuwaylid, dan Asiyah. Hadis Riwayat Muslim Kisah Teladan Siti Hadijah tidak hanya saat dia mengakui kebenaran Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 10 poin keistimewaan Siti Hadijah yang punya julukan Umul Mukminin. 1. Lahir dari keluarga revolusioner Hadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Kuraisi. 2. Julukan Hadijah Dikutip dari Encyclopedia Britannica, Siti Hadijah dikatakan memiliki karakter mulia dan tegas. Karakter tersebut melukiskan besarnya penghormatan kaum Kuraisi pada sosok Hadijah seperti ditulis dalam buku sirah dari Abde al-Malik ibn Hisham. 3. Tidak menyembah berhala Dikutip dari Abu Tislam, Hadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Kuraisi. Hal ini terungkap saat Hadijah menghadiri festival yang diadakan Kuraisi. Saat di festival itulah, ada orang tua yang menyeru kepada peserta acara. Dalam seruannya dia mengatakan, telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Kuraisi. Jika mereka punya kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. Seruan orang tua ini disambut ejekan, lemparan batu, dan tindakan tak menyenangkan lain dari para peserta. 4. Hadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Hadijah tidak ikut melakukan hal kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Dia justru terlihat tenang, bijak, dan mempertimbangkan. Momen ini seolah menandai takdir Hadijah selanjutnya menjadi yang pertama meyakini kebenaran Wahyu Allah SWT dan memeluk Islam. 5. Melamar Rasulullah SAW Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Hadijah menempuh cara sebaliknya saat menikahi Rasulullah SAW. Hadijah melamar Nabi Muhammad SAW melalui orang ketiga Nafisah bintimunya, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Masya Allah, nah itu dia 5 teladan yang dapat kita contoh dari beliau Siti Hadijah. 5 poin lagi akan disampaikan di video selanjutnya. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.